Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkehalkan, nama saya Revinavita Sari Mahasiswa dari Universitas Bakti Kencana Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang hipotensi Ibu-ibu, ada yang tahu nggak apa itu hipotensi? Kalau begitu, teman saya akan membagikan liftnya Baik, langsung saja Jadi, hipotensi itu atau penyakit darah rendah Merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah seseorang Turun di bawah angka normal, yaitu mencapai nilai rendah 90 per 60 Jenis-jenis hipotensi Di sini terbagi menjadi tiga Yaitu hipotensi ortostatik Hipotensi dimediasi neural Hipotensi akut Nah, di sini hipotensi ortotastik itu Disebabkan oleh perubahan tiba-tiba posisi tubuh Biasanya ketika beralih dari berbaring ke berdiri Dan biasanya hanya berlangsung beberapa detik atau beberapa menit saja Selanjutnya, gejala hipotensi Yang pertama itu penglihatan kabur Mata sering berkunang-kunang terutama setelah duduk lama dan berjalan Yang kedua kebingungan Yang ketiga pingsan Yang keempat pusing dan keringat dingin Yang kelima mudah merasakan kantut dan sering menguap Yang keenam lemas Yang ketujuh wajah terlihat pucat karena suplei darah ke seluruh jaringan tubuh tidak maksimal Penyebab dan hipotensi adalah yang pertama Dehidrasi Yang kedua, melemahnya otak jantung yang berakibat volume darah yang dipompa oleh jantung Sedikit sehingga tekanan darah menurun Yang ketiga, terjadinya peradangan pada ngantong yang mengelilingi jantung Atau perikardium Yang biasanya dikenal sebagai perikarditis yang menyebabkan cairan menyumpuk di dalam Cara penjagaan hipotensi Pertama itu, minum air putih dalam jumlah yang cukup banyak Antara 8 hingga 10 gelas per hari Sekali minum kopi agar memacu peningkatan denyut jantung Sehingga tekanan darah akan meningkat Kemudian, mengonsumsi makanan yang cukup mengandung kadar garam Yang ketiga, makan porsi kecil dan konsumsi makanan rendah karbohidrat Untuk mencegah penurunan tekanan darah drastis setelah makan Konsumsilah makanan dalam porsi kecil beberapa kali sehari Selain itu, batasi makanan tinggi Karbohidrat seperti kentang, nasi, pasta, dan roti Perbanyak sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, dan biji-bijian di dalam menu Anda Kemudian, gol olahraga teratur seperti berjalan pagi selama 30 menit Minimal 3 kali seminggu dapat membantu mengurangi timbulan gejala Sekian pemaparan materi dari penyuluhan hari ini Mungkin Baiklah, apakah ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Silahkan perkenalkan diri Saya Rita, disini saya mau bertanya Apa komplikasi dari hipotensi itu sendiri? Komplikasinya itu contohnya syok hipofolemik Contoh dari syoknya itu misalnya diare berat Terus keringat berlebih Terus ada juga syok kardiogenik Contohnya itu gagal jantung Kemudian syok neurogenik Contohnya itu cedera benturan hebat Apakah cukup? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak Baiklah, terima kasih ibu-ibu atas kesempatannya Telah hadir di acara penyuluhan kali ini Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati